Menyesal fenomena angin puting beliung disertai hujan deras masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Terkait cuaca buruk, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengimbang warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Inilah video amatir saat hujan es disertai puting beliung yang menerjang 5 desa di Klaten, Jawa Tengah minggu sore. Salah satunya terjadi di desa Bogor, Kecamatan Cawas, Klaten. Selain tersapu angin, atap rumah warga pecah akibat hujan es sebesar kelereng. Puting beliung menerjang Bojonegoro, Jawa Timur 10 November lalu. Belasan pohon di jalan protokol Bojonegoro robo hingga menutup jalan. Sebuah mobil yang terparkir di depan ruko pun tertimpa. Warga turun tangan mengevakuasi pohon bersama BPB de Bojonegoro. Selain itu, rumah, kantor pemerintah, dan gedung perguruan tinggi juga rusak karena puting beliung yang terjadi selama 15 menit. Angin puting beliung juga terjadi di alun-alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin Siang. Pusaran angin berukuran sedang terjadi selama 3 menit dan tidak sampai membahayakan keselamatan warga. Di serageng Jawa Tengah, angin puting beliung juga menerjang lokasi wahana air gemolong indah 21 November lalu. Bangunan berbentuk joglo ini seketika ambruk dan membuat panik sejumlah karyawan. Tidak ada korban jiwa karena pada saat kejadian tidak ada pengunjung yang datang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia masih akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan juga angin kencang hingga badai. Apabila terjadi hujan di awal-awal musim penghujan, ini perlu diwaspadai. Hujan biasa terjadi di siang dan sore, kemudian perlu diwaspadai adalah angin kencang. Jadi dengan pertumbuhan awan yang tidak baik, maksudnya menjelang tinggi dan secara cepat dia akan meluruh, ini bisa menyebabkan adanya angin kencang yang secara tiba-tiba menghantam di wilayah permukaan. Jadi ini perlu diwaspadai untuk masyarakat. Terkait cuaca buruk yang melanda, warga diimbau untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan, AINews, melaporkan.